Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di vlog saya teman-teman Saya akan mengajak pagi hari ini ke kandang saya Di belakang ada pepaya yang memang Biasa kita siapkan daunnya Untuk mengembati burung kadang ya Jadi saya pagi hari ini akan ngajak teman-teman Jalan-jalan ke kandang saya Jambunya dimakan kelelawar Binatang ngalam makan jam Gak apa-apa kita berbagi Kita masuk Nah aktivitas pagi hari ini Kita melihat ini masih kosong semua Karena telurnya Terlalu kita kirim semua Untuk teman-teman yang di luar jawa biasanya Yang kesulitan DUV kita bantu Untuk mengirim telur vertil Nah ini sebagian sudah Kita masukkan Ini satu Satu box kayak gitu Isinya paling tidak Berapa ya kemarin ya Sekitar Satu baris itu 150 Tiga ratusan teman-teman Tiga ratus sampai Ada yang Ada yang lima ratus Ada yang lima ratus Satu box kayak gitu Ini ada Baru ada satu Dua Tiga Empat Lima Sampai Delapan Sembilan Sepuluh Ada sepuluh Jadi Ada tiga ribu telur Yang baru disini Harusnya Ini muat sekitar Tiga puluh ribu Dan biasa Kalau pagi ini menurun Teman-teman Karena telurnya belum penuh Jadi ruangannya masih lebar Tiga enam koma dua Tapi gak apa-apa Kalau siang jangan nutup Yang penting jangan sampai Tiga puluh Tiga lima ke atas lah Lampai aman Atau tiga enam ke atas Nah ini Burung saya Stop Karena ada kacanya Nah ini kita Kembahasan hari ini adalah Betapa pentingnya Sinar matahari Betapa pentingnya Sinar ya Burung ini Seakan-akan Aktifitas paginya itu Bersemangat ya Teman-teman Karena apa Ada cahaya Ada cahaya Sebagai manusia saja Kita punya insting ya Punya naluri ketika Siang ketika Terik matahari Panas gitu Kita semangat untuk Melebarkan matah Beda kalau malam ya Agak-agak Menyuntupkan Nah ini burung-burung juga sama Coba Nah karena Karena burung saya Berada di ruangan Karena ini sistemnya adalah Close house Jadi saya butuh lampu tambahan Jadi itu lampu tambahan Teman-teman Itu lampu LED Lampu LED itu 200 Watt 200 Watt Untuk menerangi ini Ini saya pakai Sekitar Ya sekitar 30 menit saja Untuk aktivitas pagi mereka Dan ketika Nyala Lampu nyala Aktivitas makan mereka Semakin Lahap ya Semakin bernapsu Untuk makan Karena mungkin Ini menandakan bahwa Sudah pagi coy Sudah waktunya Untuk beraktivitas pagi gitu Coba kita lihat Teman-teman Kita lihat Mereka banyak yang kawin Kalau ada lampu Mesti kawinnya berkali-kali Bisa kalian teman-teman Kalau mau menyimak Karena saya kasih CCTV ya CCTV satu kandang gitu Untuk memperlihatkan Atau sekalian kita Tulis di data Berapa kali mereka kawin Dalam setengah jam itu Untuk lampu pas nyala Mereka berkali-kali kawin Teman-teman Kita kalah Kita harus dengan ramuan Ramuan apa ya Ramuan Madura ya Mereka tidak perlu Jadi cukup dengan lampu Mereka sudah Napsunya sudah lihat Oke Terpaksa saya matikan audio Supaya tidak terkena Banner ya Dari Youtube Coba kita lihat bulung kita Nah Seperti ini kondisi mereka Saya masuk Mereka agak kaget sih Ini siapa gitu Cuma sebagian Sudah mengenal saya Ini ada beberapa Yang butak teman-teman Yang kepalanya agak blondol Ada satu dua Ini ada satu dua Ini botak ya Dan yang lain Insya Allah tidak ada Karena kerontokan dini ini Memang agak lama Di kandang kosos ini Karena kelembapan Dan suhunya tercapai Dengan baik Beda dengan burung Yang berada di ruangan terbuka Yang panas gitu Bulunya cepat rontok Dan yang kedua Kita observasi kemarin Ternyata Burung yang sedikit Itu malahan Banyak yang stres gitu Karena ini kan ada Jantan ada betina ya Kemarin karena ada kematian Sebeberapa kematian Itu pasti ada kan Nah itu ternyata Jantannya tiga Si betina hanya sekitar delapan Ya mereka berebut lah Berebut akhirnya Aduh tarung Mereka ada cinta segitiga Dan lain-lain Akhirnya agak-agak stres gitu Stres ini kayak orang linglung gitu ya Dilihat Lalu saya tambahin lagi Tadi pagi saya tambahin lagi Dari kandang yang satunya Karena sudah Masih ada stoknya Saya Oh ini kawin teman-teman Ini kawin Ini kawin Ketika ada lampu mereka kawin semua Bawah juga kawin Mana lagi yang kawin Banyak yang kawin Oh itu kawin lagi Yang di atas Oh mulai lagi Cari-cari mangsa untuk di kawin Jadi saya tambahin lagi Betinanya Akhirnya mereka Wah hidupnya semakin semangat lagi ya Bergairah lagi Sudah berbunyi Cetak-cetak terkurnya Sudah mulai lagi tampak Karena mereka sudah cukup Untuk instingnya gitu Insting kejantanannya itu Seperti itu Jadi lampu ini sangat penting menurut saya Karena dengan lampu ini Mereka aktivitasnya semakin bergairah Walaupun kita cuma setengah jam Satu jam Tapi itu sangat berarti Bagi burung-burung Karena mereka juga Butuh menikmati Suasana pagi ini Kita bantu dengan Sebuah lampu ini Apakah lampu ini panas Panas Ini kita kasih pendingin Ini kasih pendingin Jadi ini ada kipasnya juga Ini asmetiknya Di atas Karena butuh ampere yang tinggi Lalu di dalamnya ini Di belakangnya ada Pendingin dari prosesor Karena ini sangat panas sekali Lampu ini Lampu LED Kalau tidak dikasih Ya jebol lah lampunya Ini lampu LED 200 Watt Yang kita pasang memang Untuk burung-burung kita Ini selama di sini Tapi memang belum pernah saya Review secara detail Kalau teman-teman Kandangnya Tidak ada cahaya matahari Bisa dicoba dengan Stimulan seperti ini Bisa dianalisa Coba teman-teman Dianalisa Nanti aktivitas mereka Semakin semangat Ketika ada lampu terang Karena mereka Anggap itu adalah Matahari Dan suasana pagi Karena suasana pagi Mereka juga Harus menikmati itu Karena suasana kita Bangun seperti ini Ya kita harus menciptakan Pagi ya Sesindikan tumpang Jadi kalau teman-teman Memang belum bikin kandang Mau bikin kandang Coba untuk cari Suasana pagi Jadi kira-kira matahari pagi Itu kena kandang gitu Mereka senang gitu Tapi ketika siang Ya jangan terlalu panas ya Kalau siang jangan kena panas Karena mereka juga Tidak kuat dengan panas Karena mereka juga Mengandung panas sendiri Yang pertama Yang kedua Telurnya juga mengandung panas Dan kotorannya itu Amoniak itu juga panas Akhirnya terlalu panas sekali Dan akibatnya senot Jadi sinar matahari itu penting Tapi kepanasnya itu Tidak penting menurut saya Jadi sinar matahari pagi Ya seperti manusia Ketika pagi hari Itu sangat bagus sekali Untuk kesehatan Ada vitamin dan lain-lain ya Karena memang bagus Tapi ketika siang Memang tidak bagus Manusia saja bisa kena kanker kulit Dengan sinar matahari langsung Apalagi di Indonesia itu panas sekali Begitu saja teman-teman Pagi hari ini Saya hanya mau Memberi kasih tahu ke teman-teman Bahwa cahaya Bagi burung itu penting sekali Ada penelitian mengenai cahaya Yang dulu pernah kita ulas ya Ada warna-warna juga Ada warna biru Warna hijau Ya Yang itu ternyata Mempengaruhi dari Psikologis Tidak cuma manusia Hewan juga terpengaruh ternyata Nah Kadang saya seperti ini Kayak di akwarium Seperti ini Tapi ya Memang itu adalah Caranya untuk tidak bau Jadi Kadang ada teman-teman yang Kesini ya Kadang kesini itu Tidak cuma cowok Kadang ada ceweknya juga Untuk mengurangi bau Dan mengurangi Terkena Langsung manusia Karena burung ini rentan ya Tidak tahu manusianya sehat Atau Dia akan bisa tercemar dengan burung Maka sistem yang saya pakai Ya dengan kaca Ya teman-teman Kalau bikin Kandang Kalau bisa dengan kaca Jadi kalau ada orang yang mau lihat Silahkan lihat Tapi batasnya ini Itu lebih aman diri burung Karena kemarin Saya punya teman Yang sebenarnya saya Akan share ke teman-teman Yang lainnya Vlognya sudah kita bikin Sudah dari awal Cuman kita lupa Untuk meneruskan video itu Oke teman-teman Kita ajak jalan-jalan ini Desa Dempet Tio Desa Kecamatan Dempet Nah ini ada ayam Jadi disini banyak Pertanakan ayam Nah Salah satu jalannya Ditutup oleh ayam Itu ayam ini Itu ayam Nah harus besok disini Sudah Cukup Cukup Nah itu Untuk ayam Ini masih Perdesaan ya Kita nanti jalan-jalan ke teman Yang Yang juga Beternak Puyuh Nah disana ada ayam lagi Tumpah mungkin ya Atau mungkin tanaman Saya juga gak tau Ini desa Karangayu Desa Kunir Mungkin Gambar saya agak lari-lari ini Karena jalannya Memang Aspal-aspal desa Naik turun Nanti saya kasih tau Tentang Puyuh Untuk menghemat Jadi kandangnya Apa kadanya ya Alakadarnya Kandangnya Jadi Dan tempatnya juga Alakadarnya Jadi bisa dikatakan Apa namanya ya Ekonomis Oke Nanti Itu ceritanya teman-teman Itu burungnya pada mati semua Kena puluh burung Atau kena Kena bakteri Atau virus apa Itu saya gak lupa Burungnya mati semua Karena apa Karena katanya Itu ada orang yang masuk Setelah orang masuk Tiga hari berikutnya Mati semua burungnya Dan yang masuk itu Peternak gitu loh Jadi peternak Bukan kok sengaja Bukan Ketika dia sudah dicek Mereka cek-recek Ternyata Yang masuk itu Cerita kalau burungnya juga mati Artinya Burungnya mati Dan menular pada Burung teman saya Akhirnya ya mati semua Jadi bukan kita menolak Peternak untuk datang Ke peternakan kita Oke silahkan datang Tapi ada batasnya seperti ini Biar sama-sama enak Sama-sama aman gitu Karena banyak Yang terjadi seperti itu Penyebaran virus itu Bukan dari internal Tapi dari eksternal Jadi orang yang masuk Yang membawa virus Dan sandalnya Masih pakai sandal yang sama Misalkan Atau bajunya masih baju yang sama Akhirnya virus yang nempel Sebagian itu bisa nempel Di sini Dan akhirnya berdua Itu mungkin tambahan dari saya Selain dari cahaya Cahaya lampu yang sangat dibutuhkan Bagi burung sebenarnya Untuk aktivitas mereka Semangat bagi mereka Karena semua makhluk hidup juga Memang membutuhkan matahari Siapapun itu Kita pengap sekali Kalau kita di kamar terus Kita harus keluar juga Untuk menikmati suasana Nah burung-burung kita juga Butuh seperti itu Ini masih ada banyak yang kawin Karena dengan lampu itu Mereka Apa ya Selebih terangsang Gitu aja teman-teman Selamat ngopi pagi hari ini Saya akan aktivitas pagi Setelah ini Jadi teman-teman Silahkan untuk aktivitas pagi juga Terima kasih sudah Nonton video saya Jangan lupa subscribe video saya Karena kita akan update terus Informasi-informasi Mengenai peternakan puyuh Insya Allah satu hari satu lah Kalau bisa Jadi biar saya juga Dapat tambah ilmu Jadi teman-teman juga bisa Tambah informasi mengenai Channel ini Sekian Salam sukses peternak Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton